Kabar PSS Sleman hari ini. Dari dua laga awal Liga 1 2023 tersebut, PSS Sleman belum sekalipun merasakan kekalahan di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Namun, start impresif dari PSS Sleman tersebut tengah menjadi sorotan bagi pendukungnya sendiri. Yevon Bokashvili yang diplot sebagai striker tengah PSS Sleman tersebut belum mencetak satu gol pun dari dua laga Super Elja di Liga 1 2023 ini. Namun, Yevon Bokashvili yang bergabung ke PSS Sleman pada putaran kedua Liga 1 2022 lalu tersebut tengah mengalami pacek klik gol di Super Elja. Pacek klik gol yang dialami Yevon membuat para supporter meminta agar dicadangkan terlebih dahulu. Para supporter menyarankan PSS Sleman untuk mencoba striker muda, yakni Hoki Caraka untuk menjadi starter di laga Super Elja berikutnya. PSS Sleman melakoni dua laga awal kompetisi Liga 1 2023-2024 dengan hasil cukup baik. Mereka mencatat satu kemenangan di laga Tandang dan sekali imbang di laga Kandang. Pelatih PSS, Marian Mihail, merasa senang dengan progres timnya di semua lini, termasuk para pemain yang turun dari bangku cadangan. Pada laga pekan kedua lawan Persis Solo di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat tanggal 7 Juli Marian Mihail mengakui tim tamu tampil lebih superior di aspek serangan. Beberapa kali serangan, membuat lini belakang PSS kerepotan. Kondisi yang tidak bagus bagi keseimbangan tim, membuat Marian Mihail melakukan pergantian pemain di babak kedua. Dan, performa para pemain pengganti di laga lawan Persis mendapatkan apresiasi dari pelatih asal Rumania itu. Masuknya gelandang naturalisasi PSS, Esteban Vizcara, di babak kedua membuat permainan skuad super elang Jawa menjadi lebih imbang. Peran gelandang serang asing PSS, Jonathan Bustos, pun turut terbantu dengan kehadiran rekannya tersebut. Mengenai Bustos dan Vizcara, mereka adalah sosok pemain penting di PSS. Harapannya, keduanya bisa bermain bersama sejak menit awal. Selain itu, kami juga memiliki opsi taktikal yang sesuai dengan pemain yang ada, Marian Mihail menambahkan. Tidak hanya itu, di laga lawan Persis, Marian Mihail mengaku senang karena dua pemain timnas U23, yaitu Hoki Caraka dan Inyoman, Ansanai bermain baik. Terutama Ansanai yang bermain bagus selama 90 menit, dia memberikan pujian. Konsistensi PSS ini akan kembali diuji pada laga pekan ketiga nanti. Sesuai jadwal, PSS akan menjalani laga tandang lawan Barito Putra di Stadion Demang Lehmann pada Jumat 14 Juli.